Rektor Sonoma State University di California, Amerika Serikat, Ming Tung Lee, dibebas tugaskan karena menyetujui soal kampanye memboykot dan menarik investasi dari Israel. Majelis Wali Amanat California State University memutuskan hal itu pada Rabu pekan ini. Kabar pembebas tugasan itu beredar pada Kamis 16 Mei 2024 siang waktu California atau Jumat Dinihari waktu Indonesia Barat. Sonoma State University salah satu dari 30 kampus yang bernaung di bawah California State University. Ketua MWA CSU Mildred Garcia mengatakan Lee membangkang kebijakan CSU. Sebelumnya di tengah gelombang unjuk rasa menolak perang Gaza, Lee setuju berdialog dengan para pengunjuk rasa. Ia juga mendukung aktivisme mahasiswa, protes, dan perbedaan pendapat. Ia pun mengumumkan Dewan Penasihat Mahasiswa untuk Keadilan di Palestina sedang dibentuk di SSU. SSU juga tengah membahas tuntutan divestasi dana abadi kampus dan pemutusan kerjasama SSU dengan lembaga-lembaga Israel. Lee mengakui salah karena bersepakat dengan satu kelompok mahasiswa tertentu dan tidak melibatkan komunitas lainnya. Terkait dengan strategi divestasi, Lee menjelaskan kampus Sonoma tidak memiliki perjanjian pertukaran dosen atau mahasiswa di Israel. Tidak ada rencana juga untuk melakukannya di masa depan. Sementara itu di Harvard University, para pengunjuk rasa juga sepakat membubarkan diri setelah rektorat setuju membahas soal divestasi dana abadi kampus. Pejabat rektor Universitas Harvard, Alan Garber, bersedia bertemu dengan para pengunjuk rasa dan pejabat universitas lainnya terkait isu ini. Para mahasiswa menetapkan agenda termasuk diskusi mengenai pengungkapan, divestasi dan reinvestasi dan pembentukan pusat studi Palestina. Para mahasiswa juga mengatakan bahwa Harvard telah menawarkan mencabut skorsing lebih dari 20 mahasiswa dan pekerja mahasiswa. Kampus juga menawarkan pembatalan sanksi pada 60 orang lainnya. Terima kasih telah menonton!